Selamat datang kembali di Siput Hutan Ini lagi kita spill Sekarang ini sampai di tahap perakitan ban Jadi ngerakit ban Ban yang dipakai sama Rehan itu adalah Hyrax Jadi Ban Hyrax ini punya kompon yang bagus banget ya Kita semua sudah tahu kalau dia ini Spesialisasinya di batu-batuan Sama air-air sungai-sungai gitu This is one of my favorite tire kompon ya Hyrax ini Saya suka banget Terus untuk velg Velg dia menggunakan ini nih Ada yang tahu? Apakah ini? Ya ini adalah ProBuild Jadi kalau ProBuild itu datangnya Satu kotak isi dua Dengan segala kelengkapan yang bisa kita lihat bareng-bareng Disitu lengkap banget ya Ada rims, ada faceplate Ada hub, ada baut, ada kunciannya juga Oke Jadi Untuk Perakitan ban dan velg Ngobrolin tentang bedlock Jadi kan Kapan hari sudah lama banget kita tidak membuat konten bedlock Sekarang kita akan membuat konten Memasang bedlock yang katanya ya Ini itu masuk dalam kategorial bedlock keparat Kenapa? Kenapa? Satu, dua, tiga, empat, lima And which is ini semua Akan jadi satu kesatuan dan dibaut Dengan baut yang kecil-kecil Jadi banyak yang bilang ini Velg menyebalkan Om, velg gini lah, velg gitulah Ya, ini menyebalkan Tapi menurut saya Ini velg yang keren Punya reputasi yang cukup bagus di dunia Eee Pervelgan Dunia RC Jadi Menurut saya One of Highly recommended velg ya ProBuild ProBuild ini punya Eee Keistimewaan Jadi Dia itu hadir dengan Empat mode Saya bikinin dulu ya Coba ya Mode pertama Mode pertama itu gini As you can see ya Jadi dia Membentuk diri menjadi mode pertama Jadi Ini biru-biru rimsnya ini Terus Dia ditaruhin Faceplate disini ya Terus Dia ada bibirnya dikit Ya Mode kedua Seperti ini Dibalik Ya jadi Dia jadi agak jenong Ya Mode ketiga dibalik lagi Seperti ini Dia jadi Jenong Ya jadi Celong Celong apa jenong? Celong ya Celong ya Seperti ini ya Dan mode yang keempat Super Celong Nah Jadi Banyak versi ya Yang mana yang kalian suka Itu sah-sah saja Eee Berapa Yang diinginkan Hacknya keluar Jadi semakin celong Otomatis Dia akan semakin keluar Dia akan semakin keluar bibirnya ya Jadi ya Itu jadi pilihan ke Kalian sendiri yang suka Sama seleranya Nah ProBuild ini Setau saya sudah hadir dengan Dua versi Ya Yang namanya Versi biasa Jadi For kind faces Seperti ini Jadi bisa empat tipe Lalu ada ProBuild yang Ultrawide Jadi Ultrawide itu Sabuk tengahnya ini Dia lebih lebar Lebih kurang 1 cm lagi 1-1,5 cm Jadi dia bisa Jenong banget Nah Itu semua Dikembalikan lagi Keselera dan Kebutuhan tentunya ProBuild ini Eee Belakangan Sudah lahir dengan For kind faces Yang versi 2 Dimana Biasanya Umumnya Dia itu menggunakan Ini kan Kalau kita hitung 1,2,3,4,5,6 Dia itu biasa menggunakan 5 hole Sekarang jadi 6 hole Nah Kalian termasuk Aliran 5 atau 6 Let me know Tulis di kolom komen Kalau kalian Tanya ke saya Saya bukan Aliran hole-hole Jadi kalau Velgnya bagus Menurut saya Oke semua Mau hole 5 Mau hole 6 Hole 8 Tidak ada masalah Buat saya Kenapa? Karena Semua Disesuaikan dengan Gardan Nah kalau Ada yang bilang Mana ada Baut 6 Mana ada baut 8 Kalau kita Pernah pakai spider axle Ya Pernah tahu mungkin ya Disitu itu Baunya 6 sama 8 Jadi ya Dikembalikan lagi Kebutuhan Kalian sukanya Yang mana Dan lain sebagainya Oke Untuk mempersingkat waktu Jadi Saya akan Menunjukkan Tutorial Disini Pemiliknya itu Suka ban Yang Celong Ya Celong Pertanyaannya Berarti kalau celong Itu kan bisa di Face mode 3 Atau di face mode 4 Saya berusaha hubungin orangnya Belum diangkat Kira-kira Mau face 3 atau face 4 Kalau menurut kameramen Kita kasih yang Celong biasa Apa yang super celong ini? Celong biasa Kalau menurut kameramen celong biasa Karena celong biasa itu Menurut saya pribadi Lebih enak ya Lebih terlihat Proper Cuman orangnya ini Suka super celong Tapi Gimana ya Fendernya ini Fender biasa lo yang dipakai Menurut kalian bagus yang mana ya? Jadi ya In the middle of nowhere Ini kita sekarang kebingungan Apakah yang harus dilakukan Kayaknya kita pakai super celong aja deh Meskipun super celong itu Agaknya kurang begitu enak Tapi Yang punya itu kan Impresinya Agak tinggi Jadi ya Kasih super celong aja ya? Boleh ya? Boleh ya? Oke jadi Yang pertama kali perlu disiapin Itu Ban ya Bannya harus sudah ready Velgnya juga harus sudah Bahasa keringnya ini Namanya Disassembly Lalu Kalian harus kenali beberapa Alat Bantu Kalau alat bantu Buat saya Karena Velg saya Pro build ya Pro build garis keras ini ya Saya butuh alat bantu itu Empat baut Derat panjang Jadi bautnya itu ada banyak Derat panjang Ini adalah Derat kontra ya Jadi ini derat kontra Kalau kalian lihat ini Derat kontra untuk narik velgnya Biar jadi satu Terus kita siapin Langsung ke Baut heksanya dia Jadi baut heksanya ini kan Bagus banget nih Buat kalian semua yang Pengen lihat Semoga terlihat di kamera Ini ya Ini baut heksanya Bagus banget Jadi detailnya itu totally awesome Kita keluarin dulu Jadi Ngerakit velg ini Dulu saya setengah hari Tapi Belakangan karena Sudah terlatih menggunakan Pro build ya Gak ada 5 menit Sudah kelar satunya sih Oke Persiapan pertama Ban sudah Velg sudah di assembly Siapin kunci-kunci nya Terus Siapin ini What is this? Ini adalah Air sabun sobatku Loh Pakai kok Pakai air sabun? Iya Jadi Buat kami Air sabun itu penting Untuk memasang sebuah velg Ada yang bilang Kok basah kok gini Iya Basah dikit Lebih baik Daripada Velgnya itu Terpasang Tidak sempurna Yang membuat Akhirnya Karetnya jadi meleot Yang akhirnya Membuat Ban yang super mahal ini Jadi Miss linemen Atau Kalau disini itu Bilangnya benjo ya Kok Benjo itu bahasa dan disini Siapa ya beli ya? Apa? Benjo Benjol Benjol gitu ya Iya Daripada bikin ban nya benjol Ya kan Sayang banget ini Bukan Bukan sesuatu yang Siap untuk gagal ya Karena Ini perfection Ini perfection Jadi ya harusnya Jadinya bagus banget Maka itu kita akan pakai air sabun Oke? Peralatan sudah siap Langkah pertama yang harus dilakukan Langkah pertamanya apa? Eh itu tolong dong Keresek putih loh Iya Satu aja Makan dulu Mincok disini Nah Makan dulu Kalian harus makan Kenapa? Karena kalau kalian gak makan Nanti tangan kalian tremor Oke Siapin air sama sabun secukupnya Jangan terlalu banyak sabun Cukup Kalian rasain dia itu Lembut-lembut licin gitu aja Kalian masukin jari kalian Kalian masukin jari kalian Kayak gini ya Terus kalian olesin di Bibir velgnya gini Di bibirnya aja Kalau bisa gak kena sepon lebih bagus ya Nah Seperti ini ya Cukup Lalu kalian ngulangin Di sisi yang satunya lagi Oke Pastiin bibirnya kena Nah Dalam konteks ini Ini udah bisa dibilang cukup dan ready to fit Yang pertama kali dipasang Adalah Inner ring Ya Jadi inner ring Pastiin ngepas semua Sesudah itu Kalian harus cari bidang datar Untuk facing down Aduh Ini sudah Masuk pas Kalian Pasang yang Posisi paling tepat Nah Usahakan kalau nekan rata ya Jadi semua bagian tertekan dengan baik Nah Enaknya kalau pakai air sabun Dia itu Bisa jadi Lebih Flag ya Ketika masuk pertama kali Jadi Kalian gak akan Kebingungan untuk Masang Bibir rimsnya ini ya Jadi Enak banget Masih bisa goyang-goyang Nah Apabila sudah terpasang Di titik ini Bisa dibilang ini sudah cukup Bagus ya Kita tinggal Melanjutkan ke Proses selanjutnya Yaitu Memasang Leadnya sendiri Nah Ini kita pasang Nah Sampai disini Kita harus Melakukan Screwing lagi Jadi Screwingnya itu Untuk masang Trackernya itu sendiri Jadi Kalian pastiin Semuanya Fit Precise Masuknya itu Pas ya Baru Baru kalian Kunci ulang Kunci ulang Kuncinya adalah sabar Sabar adalah kuncinya Ngomong apa lagi Ya intinya kalian harus Bener-bener Hati-hati Masukkan Masukkan Platenya Pasang Tracker Memasang Tracker ini Seharusnya Di 4 sisi Jadi Akan saya pasang Di 4 sisi dulu Oke Jadi Disini kita lihat Ya Ke 4 sisinya ini sudah Saya pin sama Baut Tracker Jadi usahakan ya Serata mungkin Jadi disini kita butuh Obeng Hek Lalu sekarang Kita akan Melakukan Penguncian Rata Ke 4 titik Dengan cara Kontras Jadi disini puter 5 kali Bawa 5 kali Kiri sini 5 kali Kanan sini 5 kali Diulang terus ya Sambil dihitung Kayak gini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Diulang lagi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 Kenapa kalau 8 kali Ada yang bisa Kasih jawaban ke saya 8 kali Karena kalau 8 kali Nanti jadinya Kayak senam SKC Anak sekolah sekarang Masih senam SKC gak sih? Gak ada dong Gak ada? Gak ada Loh Kenapa gitu ya? Sudah gak musim ya? Jadi Harus sabar ya Dikunci yang rata 555 Wah ada gak cara yang lebih Gampang? Ada Jadi Kalau kalian Pengen lebih gampang Lebih sempurna Ya Kalian bisa beli tire striker Rim striker Lebih tepatnya ya Jadi Dia itu Bener-bener Kayak Kayak Tracker Jadi Bentuknya itu Kayak cakotan Kayak gigitan ya Jadi dia akan Ngescrew di dalamnya Velg Lalu kalian Kerasi Satu putaran saja Dan semuanya akan Tertarik Cuman ada masalah Gini Masalahnya gak semua Velg Itu bisa Tapi kalau Pro Build sendiri Menyarankan kita Dengan cara seperti ini Oke Jadi Ini adalah Contoh tire alignment Yang sudah pas Jadi Keempat poinnya ini sudah Kita Sereti semua Dengan rata Kencangin semua Dengan rata Lalu bisa kita lihat Disini Kalau kita perhatikan ya Di bagian sini ya Nah Tire alignmentnya itu Pas banget gitu loh Nah Ini fungsinya air sabun Kalau kata Guru besar saya itu Udah gak usah berdebat Pakai air sabun aja Gak ada ruginya Gak ada masalah juga Nanti juga kering-kering sendiri ya Kalau sudah pas Seperti ini Kalian bisa lanjutin ke Masang baut-baut yang kecil Nah sebelum masang baut yang kecil Kalian Pegang-pegang begini Kalian Pencet-pencet Sambil ditaruh di telinga Di pipi juga boleh Untuk merasakan Ada atau tidaknya kebocoran Jika semua sudah dirasa baik Jatuh Jika semua sudah dirasa baik Maka Bisa kalian lanjutin proses Selanjutnya itu Screwing Screwingnya Pakai baut Hek ini Bisa Pakai baut L biasa ini Bisa Kalian suka yang mana Itu bebas Cuman Kalau pakai Hek ini Lebih keren gitu aja loh Cuman ada resiko-resiko tertentu Yang bilang baut ini gampang slack dan lain sebagainya Nah Bagaimana supaya tidak slack Sebaiknya Kalian waktu Ngencengin dia itu Bertahap dan Satu persatu ya Jadi Dia akan kuat Seperti ini ya Saya tunjukin ke kalian Saya akan pasang di dekat baut tracker dulu Seperti ini Hingga ini kencang Kencang Kencangnya seberapa Kencang dua jari Dua jari Sudah Dirasa cukup Ya cukup Dihentikan Lalu Pasang lagi di oppositenya Sehingga dia akan tampak seperti ini ya Jadi ini kan ada di kiri Ya ini tracker Ini kiri Ini tracker Ini kanan Bersilang-silang gitu Hingga penuh Lanjutkan proses ini Sampai Semua baut terpasang dengan baik Nanti terakhir baru Trackernya dilepas Satu persatu Dan di screw ulang Lanjutkan sampai Semua baut terpasang dengan baik Kalau pada saat screwing Kalian merasa ada yang berat Sebaiknya Sebaiknya Kalian Ulangi ya Kendorin Dan kalian seretin lagi Sebisa mungkin kalau Kalian Screwing ini Harus di posisi X dan Y Jadi cari Flat surface ya Kenapa Harapannya itu ini ya Masuk ke dalam shock ini dengan sempurna Bukan miring gini Kalau miring nanti ada Kecenderungan Dia itu Slack Kalau lurus gini Saya pikir ya ini Safety banget Jadi ya Ya aman Intinya diseretin Pake dua jari Jadi yang sabar Nah Kalau sekarang Sudah kepasang semua Tinggal kalian lepasin baut tracker Nah Keempat baut tracker ini Sudah kita lepas ya Jadi kalian lihat ya Sisa empat Nah ini kalian Seretin dia Satu persatu Tidak ada masalah Perlu nggak diseretin Kayak tadi yang dihitung-hitung Enggak Kenapa? Karena semua ini sudah Precise ya Sudah nempel dengan sempurna Jadi ya Kalian seretin aja Biasa Ada pertanyaan lagi gini Bang itu perlu nggak sih sebenarnya bautnya Kalau hilang satu diganti Perlu Jawabannya singkat jelas padat Kenapa? Karena Baut ini itu juga Punya banyak fungsi ya Selain dia itu sebagai Peng Pelekat ya Pelekat ya Dari semua Elemen dari velg ya Ada satu dua Jadi Outer rim Inner rim Terus tengah itu ada Apa namanya? Silindernya tadi Terus Dikunci sama faceplate Habis dikunci sama faceplate Ketemu sama locker ring Seperti ini Ya Mengunci semua Selain sebagai pengunci itu Dia juga berfungsi sebagai penambah kegantengan Dari velg Mulai ngaco ini Ya tapi ya bener dong Ya nggak sih? Dan dia itu juga punya fungsi sebagai Pencegah udara untuk masuk ke dalam Tires Jadi Ya semua Harus dipasang Supaya Nanti alignmentnya dia itu juga bisa pas Nah Kalau sudah terpasang begini semua Ya rapi gini Saya biasanya sih Ngeceknya itu Saya puter-puter gini ya Saya lihat Ban saya Silir atau enggak Kalau ini sudah tidak silir Ya saya Ini ya Sudah nggak silir ya Ya saya akan Baru masang Udah disediain Skrunya Jadi kita tinggal keluarin Dan pasang semuanya Satu per satu Buat kalian semua yang baru main kayak saya Salah satu kunci utama Kesuksesan Oprek ya Oprek ringan ini kan oprek ringan ya Itu ada di obeng yang baik Jadi Hindari menggunakan obeng set seperti ini ya Lebih baik pakai yang seperti ini Ya kayak gini nih Yang ini Kalau urgent aja Kalau nggak urgent pakai yang ini Ini lebih enak Jauh lebih baik Harganya juga bervariatif Ada yang murah Ada yang mahal Ya Semua ada Kelebihan dan kekurangan Ya kalau yang murah Itu bagaimana Kelebihan dan kekurangannya Kalau yang mahal bagaimana Ya kalian bisa simpulin sendiri Cuman umumnya ya Umumnya kalau yang mahal itu lebih Gampang hilang Bener ya Iya nggak sih Yang mahal lebih gampang hilang Enggak Jadi Yang mahal tentu saja lebih presisi ya Jadi Akan menghindarkan kita dari Baut-baut yang selek Jadi Ya Di situ Kita mesti pandai-pandai Memilih lah ya Yang mana yang dibutuhkan Dan yang mana yang Sekiranya itu Kita lampau mahal juga Menurut saya Kurang bijak Jadi ya Kalau ditanya Siput pakai yang mana Siput pakai yang harga menengah Nggak murah Tapi yang nggak mahal Harga menengah berapa Kita pakai yang satu set harganya 300an Nah Kalau yang murah berapa Satu set ada yang 100 Kalau yang mahal berapa Satu biji ada yang 600 Kalian tentuin sendiri yang mana Oke Saya akan lanjutin untuk masang semua velgnya ini Sehingga nanti bisa Dipasang di mobilnya dan disepil-sepil Lanjut Oke Sob Jadi Roda-rodanya sudah jadi semua ya Tinggal sekarang kita fitting ke RC-nya Untuk fitting ProBuild sendiri sudah menyiapkan Extra key ya Jadi ini lock nut-nya Ini extra key-nya Hampir semua ProBuild itu Menggunakan extra key seperti ini ya Karena Dia itu Punya spare disini ya Ruangan itu yang selalu masuk Jadi ya Ada yang bisa ada yang nggak Kalau ini langsung bisa Jadi Tipe yang ini Terkategorikan ProBuild yang beruntung Karena nggak perlu pakai Kuncian ini Jadi ya Ada yang perlu ada yang nggak Sekarang kita akan pasang ini RC-nya Jadi hack-nya standar Di ukuran 5 mili ya Jadi sekarang kita akan pasang Dia untuk alignment berikutnya Ini karena yang punya Suka mobil Rodanya keluar-keluar ya Jadi ya Dia akan keluar banget rodanya Buat kalian-kalian suka tim yang Rodanya keluar atau nggak Tulis aja di kolom komen Jangan kaget Karena ini akan kelihatan keluar banget Kenapa? Karena Fendernya belum kepasang Jadi ada fendernya gini nanti Dalam banget ya Kalau sedalam ini Kayaknya butuh extra lagi deh Hehehe 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 Masih bisa dikencangin pakai Kunci biasa jadi Ini masih beruntung ya Oke 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 Jadi ini semua sudah Kepasang semua Tinggal ada sedikit masalah Waduh Masalah lagi Apa itu? Jadi Kita lihat di sini ya Hehehe Kelihatan nggak ya di kamera ini ya Jari saya masih kelihatan ya Oke Di sini itu kan ada Kepanjangan ya Sisa axle yang panjang banget ya Jadi sisa as yang panjang banget Ini tentu saja agak sedikit Nggak enak untuk dilihat Nah Di sini tim Siput punya solusi Jadi kita punya wheelcap Jadi wheelcapnya ini lucu Karena wheelcapnya ini Menggunakan mur dalamnya Sehingga Dengan tipe wheelcap seperti ini ya Nah ini itu kalian Tidak perlu menggunakan loktite Pada umumnya kan Masang as roda Rata-rata ada yang pakai loktite Ada yang enggak Nah Loktite itu sendiri perlu atau enggak Jadi loktite itu Sebenarnya perlu Cuman Kalau menurut saya pribadi Loktite itu kurang efektif Ketika kita menggunakan loknut Kenapa? Loktite yang dimaksud ini adalah Lem trodat Buat kalian semua ya Jadi Biasanya itu dikasih kayak Lem trodat Jadi setelah itu Harapannya As dan mur itu bisa terkunci Dengan lebih baik Ya memang iya Cuman Pada dasarnya kita harus ingat Ya Yang namanya loknut Itu dalamnya kan ada Plastiknya Nah Loktite itu sendiri tidak Terlalu bond Baik dengan plastik ya Jadi dia steel ke steel oke Nah tapi kalau Steel ke plastik ini kan agak unik Nah biasanya Para pemain RC yang senior Dia tidak menggunakan loktite Tapi dia menggunakan sebuah mur Lagi untuk melakukan kontrak Nah Disini Udah ada Build in plug and play ya Jadi kalian tinggal Kontrakin Bisa kalian pasang Gini aja langsung Dan untuk nyertinya Atau kencanginya Dia sudah ada kunci bintangnya Seperti ini Jadi Bisa kita lihat ya Ini kunci bintangnya sudah plug and play masuk Lalu Tinggal kita menggunakan kunci as roda biasa Lalu kalian tinggal Screwin seperti ini Nah ini Udah pasti kencang banget Jadi Kita akan lanjut masang ini Ini Benda kecil Yang otomatis Menambah kegantengan RC kalian Nah Jadi Udah kelar Kaki-kakinya Ini adalah projectnya Dari Mas Rehan Rehan ya Jadi Semoga Project ini Bisa keluar lebih cepat lagi Kalian udah bisa lihat Kaki-kakinya Keren banget Ya jadi Proper banget Tinggal nanti kita pasang Fendernya Jadi Disini ya kelihatan Agak gimana gitu ya Tapi nanti kalau udah ada Fendernya Lebih kurang sejari kan Dia kelihatan jauh Lebih manis Dan lebih proper Memang sengaja gak kita pasang Fendernya Kenapa? Karena Ukuran 120 Masuk list fender Tidak ada masalah dengan Tair alignment Jadi biarin fendernya itu Terbungkus rapi Ketika nanti abis kita cat Baru kita pasang semua Kita akan lanjut Ngelubangi Hard body ini Ya Nanti Kita akan open session Di Sesi kedua Dengan massa Fit Suruh ngebor aja Oke sob Jadi Sejam lah ya Pasang band ini semua ya Sampai presisi semua Gak ada lah ya 40 menitan harusnya ya Jadi Buat kalian semua Jangan takut sama velg pro build Karena velg pro build ini Memang Auto keren ya Jadi kalau dipasang di mobil Memang cakep banget Terus Buat kalian semua yang Baru aja nonton Pastiin kalian Subscribe Nyalain lonceng Biar tau update dari kita And leave a comment Untuk tanya Apa aja disini Yang mau kalian tanyain Silahkan Mau kalian bahas disini Silahkan Lihat travelnya Racun banget Travelnya Tinggi banget Wuuuuh Gak sabar Pengen lihat mobil ini Terjungkir balik Jahat banget ya Ya gak Gak sabar ngelihat mobil ini Crawling lembut Selembut apa dia Harusnya sih lembut banget ya Karena semua Hampir Precise Dan Well fitted Jadi Jangan kemana-mana Stay tune terus di Siput Hutan Sampai ketemu di konten berikutnya Pastiin notifikasinya lah Supaya tau update dari kita Dan Please kindly share Karena Share penting banget Untuk pertumbuhan kita Sampai ketemu lagi And Bye-bye 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 Bye-bye